Soal-soalaku hari ini begitu solid dan semangat untuk sama-sama menjaga agar PK dan Kepatian Dompu ini bisa berjalan damai, tenteran dan penuh dengan martabat. Kehadiran kita pada pagi hari ini bukan dalam rangka menciptakan instabilitas, tapi justru kehadiran kita adalah dalam rangka bagaimana menciptakan PK dan hidamai, tenteran dan bermartabat. Oleh karena itu stabilitas akan tercipta dengan sendirinya. Saya yang himbau lewat Facebook, juga lewat grup-grup WA agar masa akan datang dan juga nanti akan kumpul lebih banyak lagi setelah Jumat. Pagi ini, pagi ini kita sudah menyampaikan harapan dan aspirasi kita. Tapi saudari swastari sebagai ketua bawah seluruh Kepatian Dompu tidak ada di tempat. Kita merahati perjuangan kita yang akan mentah, akan terpentang oleh ketidakadiran saudari swastari di kantor bawah seluruh ini. Apa yang menjadi visi kita akan terus kita perjuangkan. Apa yang menjadi visi kita harus terus kita perjuangkan. Bahwa swastari sebagai ketua bawah seluruh Kepatian Dompu harus kata bertahun jawab menciptakan Bikada Kepatian Dompu tetap damai, netral dan bermartabat. Jika terjadi instabilitas sesungguhnya, kita adalah orang yang memberikan reaksi atas aksi-aksi politik yang dilakukan oleh swastari, liwat kode sosial, atau peluang-peluangnya. Saudara-saudaraku, karena hari ini adalah hari Jum'at, dan ini hari yang perlu keberkahan. Dan sesaat lagi kita akan memasuki Jabra untuk menjalani ibadah sholat Jum'at. Harapan saya tidak ada satupun di antara saudaraku untuk pulang dari kantor bawah seluruh ini. Dan jika kita ingin sholat Jum'at, kita akan sholat di Masjid Al-Mu'tah. Kita harus tetap bertanggung jawab menciptakan stabilitas. Tidak ada keributan, tidak ada keonaran pada siang hari ini. Dan oleh karena itu saya membutuhkan ikrat dari seluruh saudaraku. Apakah kita siap menjaga stabilitas pada saat ini? Siap menjaga stabilitas? Oleh karena itu, kami sudah membangun kesepakatan melalui Bapak Kapolres Lombu. Bahwa kita tidak akan pernah pulang dari bawah seluruh ini. Sebelum dua orang komisioner dan alim kepempatan, juga teman-teman Panwes Chang hadir disini setelah Jum'at. Kita akan melakukan dialog. Kita akan melakukan dialog. Tapi, sekali lagi mari kita menghargai bahwa hari ini hari Jum'at, tidak apa-apa mobil komano ini ada di luar pagar. Kita tutup pintu masuk, kita juga keluar dari halaman bawah seluruh, kita hidupkan penyempatan. Baru saja terjadi pelemparan. Itu pelemparan dari belakang. Bisa saja itu penyusup yang melakukan pelemparan dalam rangka merusak sitra dan gerakan atau aksi damai yang sedang kita bangun pada pagi hari ini. Oleh karena itu, saya selalu ketua tim pemenangan AKJS bertanggung jawab atas kelancaran keamanan dan ketertiban dari aksi pagi hari ini. Sekali lagi, mobil komando kita keluarkan sampai pintu pagar. Kita tetap menjaga stabilitas, kita tetap disini dan saya juga akan kembali disini. Sebelum berakhir dialog itu, saya tidak akan berpindahkan kaki dari sini. Tapi kita di luar. Ini menjaga keamanan, ketertiban. Nama besar pasangan AKJS menjadi taruhan kita pada pagi hari ini. Di mana-mana, di mana-mana salam Bupak kita selalu menghindar bahwa kita harus tetap menjaga ketertiban, keamanan dan kedamaian dari pekadan. Tahun 2024 ini. Baik, selalu selalu ragu, silahkan keluarkan mobilnya sampai pintu gerbang. Dan kita sama-sama meninggalkan ini. Nanti jam 2, kita akan kembali masuk di halaman ini dalam rangka melakukan dialog dengan seluruh teman-teman panwasnya dan perwakil dari bawah seluruh Bupaten Nobu. Kita jual di Almutan.